halo halo welcome back to video Alipraza jangan lupa subscribe ya kali ini gue sedikit ngasih lihat ya ada sesuatu yang aneh di jalur mati pada orang Cianjur ini kalau dikatain nanggung ya nanggung, nah kenapa gak diaktifin karena lintasannya lumayan gila nih oh jalannya dari sini deh karena ada yang mau gue kasih lihat nih nih apa yang mau gue kasih lihat di video ini ini adalah sinyal muka nah kabarnya sinyal muka ini nyala guys meskipun jalurnya mati ya bener gak nih mari kita lati guys oh iya bener coy bentar ya anjir nyala weh nih kalian liat ya kalian liat ya tuh nyala loh sinyal mukanya loh sedangkan relnya mati sudah gak terlihat lagi kalau mau diubuk-ubuk juga kelihatan tuh nah itu meskipun sempat di ubok ya sempat di bongkar-bongkar bukan bongkar-bongkar ya bukan bongkar-bongkar ya sempat dipotong ini kan pake mesin ponok rumput numbuh lagi tuh ini setelah 12 tahun mati nih ya kan bener-bener mati gak ada yang lewat perlulasannya disono tuh perlulasan keretanya itu terpatah sebentar lagi tuh karena gak pake bener lah nyala loh sinyal mukanya kemarin iya pasang ada rambut silangnya kan udah tinggal pake tuh sinyal muka tiga aspek gitu kalau kata temen gue nih bener kan nih tapi dia posisinya merah terus nyala loh pantesan waktu itu ada gulungan kabel di pinggir pos Cialiwung ternyata ini coy masih mati terus ini ngapain coba nyala kalian ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini nyala ya terus silang komen ya padahal ini jalur mati loh nah sebelah kiri ini juga ada rel kereta tapi aktif nah beberapa orang yang gak tau disini relnya mati mereka kaget kok kanan kiri rel kereta ya kan nih nah sekarang kan udah tertutup nih jadi gak ada yang tau kecuali yang ngeliat ini nih sinyal sinyal muka ini nih kanan kiri rel jalan mana lagi coba yang kanan kiri rel kamu bandan pernah ya kan di lapangannya itu dulu rel kereta sekarang udah mati dan balik lagi ke konten ini kalian tau tidak kenapa sinyalnya nyala seperti ini meskipun di jalur mati silahkan di kolom komen ya saya cuma kasih tau doang dan see you next time empathih selamat menikmati saat muka